Tidak mau turun! 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 Ibu saya ngomong, Sendalanya dilepas aja karena lantainya masih basah. Baru dipel. Si pelaku ngomong, Tai ngancam, Awas dulu ya! Lu jangan macem-macem sama gua, Lu belum tau siapa gua. Mengambil asajamnya itu, Dia langsung men***** ke bagian. Jatuh. Yes. Dari ambil si pedang itu ditarik lagi, Itu muncrat. Setelah mamar itu s***** itu, Dia bilang, Mampus. Pada saat jadang itu kan orang, Juga diancam kan? Angkatanannya itu dilayangin. Angkatanannya itu juga diginiin sama dia. Ayo! Dalam muda pun. Saya benar-benar hancur. Saya stres, hati saya hancur. Tubuh saya, fisik saya lemah. Setelah tidak ada mamar. Saya akan memperjuangkan keadilan buat lemah, Sampai titik darah kehampisan. 3, 2, 1, plus the order. Yes. Ketemu lagi bersama saya, Uya Kuya. Di LBU, lembaga bantuan Uya. Dan kali ini kita bersama, Martin. Bang. Martin. Raffi. Anak dari korban. Anak dari korban. Martin. Martin dari LBH. Anggrek dan. Indah dari LBH. Anggrek juga. Iya. Ingat kasus seorang ibu di... B***h. Ditik*** oleh samurai ya, katana ya. Iya. Oleh seseorang wanita. Ya. Jumun gara-gara ditegur, suruh lepas sendal karena lantainya lagi dipel. Ini kejadian waktu setelah penusukan. Inirai batuk. Iia, panjang kesini antoni. Panjang tuh Polülak. Boleh bantu, Luar. Boleh bantuin première. Boleh bantuin, Luar. Lou cara rinjurni tuh gua-rin layu. block turun. Desa損aos milynann. Oh tym flight to me caiu. walk 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 a caru. Tidak masalah. Eh, 背 ! Dapakivesse me... Weeks after commandoir. Really? Terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang masuk ke toko yang ditungguin ibu. Ibu saya ngomong, ibu, maaf ya, sendal aja dilepas aja karena lantainya masih berhasil. Baru di PL. Baru di PL, karena posisinya masih baru di PL. Dan si pelaku ini nggak terima langsung ngomong, maaf, mohon maaf, tai gitu. Jadi, ngomong, tai gitu. Jadi, lagi nggak ngaca memang gitu kan? Nggak. Ngomong gitu nggak lagi ngaca ya? Terus, ibu saya kan dia ngomongin kasar seperti itu kan. Ibu saya langsung bertanya, Ibu ngomong kayak gitu kan saya ngomongnya baik-baik gitu. Hanya sebuah ini kan, kenyataan gitu. Setelah sesok itu, langsung terjadi bentrok perang fisik seperti itu. Oke, setelah ditegur, dia yang ngomong tai di belaku itu. Terus? Terjadi perang fisik. Jadi, dari mana diambil itu samurai? Samurai-samurai itu terjadi setelah. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama lah. Iya, iya, iya. Pedang lah gitu. Iya, iya. Jadi, bentrok dulu kan perang fisik. Setelah itu mungkin karena nggak terima kali ya. Jadi, si ibu ini ngancam dengan kata-kata. Berdasarkan keterangan saksi ya. Saksi dari ini yang pelapor. Awas dulu ya. Lu jangan macem-macem emak gue. Lu belum tahu siapa gue. Seperti itu. Kita udah tahu dia pembunuh kan? Iya. Dia ngancam belum tahu siapa gue. Lu belum tahu siapa gue. Lu yang ngancam-macam dia buat hatinya kan. Terus dia menuju ke mobilnya. Mengambil sajamnya itu. Dan menuju tempat mama. Langsung dit*****. Langsung dit*****. Ya, karena itu. Dia bawa itu dipersiapkan apa belok. Ada di mobilnya. Iya, dari mobilnya. Mobilnya diparkir dari situ? Diparkir di depan toko. Jadi, dia abis ribut dia ngambil. Mobil itu. Dan tanpa bahasa-bahasa langsung dit*****. Oke. Dan pada saat itu. Tempat lama ya kan? Tempat. Itu. Kejadian. Banyak orang sekitar. Ada orang sekitar. Cuman. Orang-orang pada enggak. Istilahnya. Enggak terlalu peduli. Ya. Gila sih. Ini mulai lah. Termasuk dari orang-orang pedagang pun. Enggak ada yang bantuin mama. Sama sekali. Termasuk udah tergeletak. Bersimbah darah pun. Enggak ada yang peduli. Enggak ada yang bantuin mama. Enggak ada yang sama sekali. Itu yang saya inginkan itu. Itu di daerah-daerah Karawaci, Tangerang. Karawaci, Tangerang. Anak-anak. Jadi. Dibuka pun dari sebuah darah. Teriak apa enggak? Gini. Setelah mama retus s***** itu. Dia bilang gini. Kalau berdasarkan kitarangan kau banyak. Mampus. Terus ada. Tetangga dari sebelah yang berniat untuk menolong mama kan. Ketana itu juga diginiin sama dia. Ayo. Lu mau gue iniin juga. Ketanya kamu bunuh juga. Dia cungin. Dia cungin juga kayak gini kan. Jadi orang takut dong gak jadi bantu kan. Iya. Dan beliau langsung masuk ke mobil ini. Mencoba kabur. Dan sudah apa namanya. Setelah saat mau kabur itu kan di cingkat sama Ojo. Ambilas ya. Iya. Tapi pada sepulsa itu. Mama saya sudah tergeletak gitu. Enggak ada yang banti. Tidak tinggal di tempat. Dia tinggal di tempat. Enggak ada yang banti. Pertolongannya lama sekali. Pedulian orang tuh. Kok ngeliat kabur itu dia bukan ada yang lari ke rumah sakit atau gimana sih. Oke. Dan tapi ya pada saat itu kan dihadang di video tadi ya. Iya dihadang. Pas pada saat dihadang itu kan orang juga diancam gak. Kayaknya. Iya iya. Dianlayang kok kat. Ketanahnya itu dianlayangin. Tapi dia mau ngurang mobil lah. Dan berdah lagi. Ada yang betul itu lagi kan. Seperti itu. Lalu lagi video ini. Pernah hè. Ini panjang. Di panggilan. ini Nah itu saja deh Dia kabur tuh Kabur Kabur ke Kalau gak salah itu masih ke rumah saudaranya Oke di depan tuh kan siapa ada Mobil VR membawa gas gitu ya Dan akhirnya dia bukan ditangkap disitu ya Bukan, bukan ditangkap Berapa lah kok posisi ditangkapnya Yang sama Viral dulu tuh Iya viral dulu Viral dulu baru ditangkap Sambil dilakukan pengejaran Nanti yang penata pertama menurut informasi dari Tim pelapa dua Yang nonton itu Polsek jadi UU Polsek jadi UU Iya Karena memang Lokasi kejadian Tahun lokusnya itu berarti pelapa dua Iya Jadi berkoordinasi dengan Polsek pelapa dua Oke oke Nah Habis ini ditangkap di rumah siapa ya tadi? Kalau itu kami belum dapat penjelasannya ya Kami juga ini Pengen meluruskan Karena kemarin di media kan ada yang bahasa Menyerahkan diri Ada yang bahasa ditangkap Ditangkap sebenarnya kan? Harusnya ditangkap gitu Tapi ya kita klarifikasi kembali Kemarin di hari Sabtu dan Minggu Ditangkap Ditangkap Orang ini udah tau belum Siapa? Backgroundnya dimana? Tinggalnya dimana? Kalau tinggal sih menurut keterangan Dari teman pebalasan sih di Jakarta Hmm Tapi kalau misalnya backgroundnya ibu rumah tangga Memang suaminya Suami dari pelaku itu WNA WNA? Punya WNA Punya anak? Saya belum Belum tau sih Ini kalo keluarganya malu gak ya Punya keluarga kayak begitu ya Perempuan Ibu-ibu Ibaratnya kan Saat disini Kayak berdarah dingin loh Terus saya Ini bisa dibilang kategori Pembunuhan berencana gak sih Mas? Bahwa kan itu kan Senjata tajam ada disitu kan? Betul Iya kan Gak mungkin orang normal ya Orang normal bahwa Samurai Gokatana Hari-hari itu menurut saya Suatu hal yang gak normal Pakat dengan Mas Uya Tinggal 40 kali harusnya pasalnya Pembunuhan berencana Iya Betul Di tinggal 40 Karena Ada banyak peristiwa ya Yang sebetulnya ketika didetailkan Masuk dengan unsur pasal 340 nya Pertama Ada Ketika Si tersangka ini Ngambil Kan ada Ada waktu sepersekian detik nih Ketika dia Ribut Dengan si korban Dia Akhirnya ke Mana? Ke mobil Berarti kan ada dua pilihan sebetulnya Iya Dia pergi Ataukah dia mau melakukan sesuatu Iya Pasti Dari jangk Bakal seperti yang detik itu kan Nah ketika dia mengambil Makanya itu yang kemarin kami coba konfirmasi dengan teman penyidik Ternyata disampaikan Alibi dari setersangka Itu dia mengatakan Bahwa dia mau menaruh tasnya Berarti kan sebetulnya ketika dia mau menaruh tasnya Dia tidak ada upaya untuk perduk Iya harusnya kan dia obis ribut bisa menanggir Tapi dalam Dia memberikan keterangan tersebut Ini dia mau menaruh tas Berarti ketika dia mau menaruh tas Ada dugaan dong Dia mau menaruh beban Dan mengambil Pedang itu Langsung Dia Karena gini kemarin itu Kita memang diberikan kuasa sebelum Sesudah adanya reka adegan dan lain sebagainya Nah kebetulan Kami akhirnya dari tim kuasa hukum Melakukan reka adegan sendiri Iya Nah kepada beberapa pelamur yang langsung ada disana Kami cross check berapa langkah Tersangka ke mobil Itu kurang lebih Sampai sepuluhan langkah Dan waktu kesempatan berpikir juga untuk Ya udah kan Betul Nah kemudian Ketika dia mau mengambil Katana tersebut Dia langsung jalan atau seperti apa Nah menurut keterangan saksi Dia langsung jalan Dia langsung menurut Ke bagian kiri Just over Ya Itu langsungnya Berarti kalau dia tidak melihat Apa Tubuh dari si korban Kalau dia tidak berkeinginan Untuk menurut korban Maka seharusnya Yang tadi yang disampaikan Apakah bisa Ke sebelah kanan Atau ke sebelah kiri gitu ya Nah itu kan tidak dilakukan oleh Maka Dua fakta tersebut Yang menurut kami Dari tim kuasa hukum Sebaiknya untuk didalami Oleh tim penyidik Gitu Karena Dua unsur itu ada gitu Karena kalau misalnya Kita melihat Apakah sepersekian detik ini Orang bisa Berfikir Untuk melakukan Kejahatan Iya sangat Nah Kemudian Kalau sesuai dengan 340 itu kan Kalau menurut Ladin Marpao Mas Uya di dalam bukunya Tindak pidana terkait Nyawa dan tubuh Dia menyampaikan Bahwa sebentar saja Gitu Dia bisa berfikir Untuk melakukan sesuatu Sebelum atau waktu Ia akan melakukan Itu berarti dalam kondisi yang Sadat Sadat Yes Begitu Iya kan Dan dalam unsur 340 itu kan Dia harus Terencana Dan sadar Pengguna terencana kan Ibaratnya lo berantem Tiba-tiba lo Pas kebetulan bawa pisau Di tempat Di tempat Itu kontan Biasa Propernya ada yang disitu Ini kan ibaratnya Logikanya masuk akal Dia udah balik ke mobil Walaupun dibilang narotat Dia ngambil pedang tuh Ada waktu berpikir Gue akan lanjutkan lagi Ini putat Karena kita bisa Misalkan atas perikutan Verbal yang tadi Dengan ini kan Artinya dia punya perjalanan Buat dia waktu berpikir Buat Ya gue Artis yang 7 Menarotas itu Kenapa sih dia narotia Agar meringatkan itu Iya gue bukan Sarjana hukum Gue sarjana politik aja Udah bisa berpikir logik ini Mudah-mudahan polisi juga Sepaham dengan gue Polisi harus lebih mengerti Dibanding gue Betul gak sih Ya dia Langkahnya berapa langkah Waktu dia untuk berpikir Lalu itu kan Berarti kan dia akan berpikir Oh gue kurang ajar nih Gue Gue ada pendang Dia ingat Iya kan Berpikir itu kan Iya berpikir Gak boleh lagi Dia bilang bahwa Dan menurutnya Membawa pedang di dalam mobil itu Suatu hal yang gak normal Ancaman pidana juga Iya Iya kan Undang-undang darurat sih Sokta lagi Kemarin kita baru menyerahkan barang bukti tersebut Jadi ketika diambil Ini kan satu ini ya Satu kali Ketika diambil si pedang Oh ditarik lagi ya Iya Dan itu mencerat ke baju baru yang jadi anjangan top Iya Nah ketika kita lihat Si munceratan darah itu sampai atas Bagian atas sampai ke bawah Dan bawah itu banyak Iya Nah berarti Ketika dia Tarik pedang itu Berarti kan dalam kondisi yang Kuat Kuat Makanya Siapa Korban ini Ketika di Otopsi Hasilnya ya semuanya adalah di kiri Dan memang luka di sebelah sini Gitu Di bagian pipi ya Artinya dia apa? Jadi dia jatuh Ketika dia ambil Karena itu mungkin masuk dalam kondisi yang pikal Maka dia tuh gak punya kekuatan lagi Jadi dia langsung jatuh Nah pertanyaannya adalah Kan gampang banget tuh kita melihat keadaan gitu kan? Yes Itu pasti daerah situ bertokual gak? CCTV banyak gak? Kalau kemarin kita ngecek itu sebenarnya ada CCTV memang di Samping toko 4 kejadian Mengarah ke situ pasti ada gak? Mengarah ke situ Itu tepat sekali Di toko ada? Di toko Di toko yang sebenarnya Yang di toko TKP itu gak ada Di sebrang? Di sebrang Nah itu yang belum kita ketahui Di samping ada? Di samping ada Dan itu memang kalau misalnya kita Sudutnya gitu ya Antara CCTV dengan tempat kejadian itu Harusnya itu terjangkau Dan terjangkau Di parkiran ada gak? Itu posisi kalau di parkiran tidak ada Oke pertanyaannya Pertanyaan saya nih Ini pertanyaan orang awal nih Polisi Menyitap CCTV Meminta CCTV itu gak? Kemarin kita sudah meminta penyidik Untuk melakukan sitat terhadap CCTV tersebut Yang minta mbak Polisi dari inisiatif untuk menganggap CCTV itu? Kalau kemarin sih belum ada Waduh Pak Mesti saya ajarin pak Gak pernah lihat film-film Amerika gitu pak Gak usah film-film Amerika Film Indonesia juga kayaknya itu Sudah satu prosedur yang Tandar ya? Bener gak sih? Dan pedulinya masyarakat sekitar ya? Bener pak Wah saya gak habis pikir Ini ditanganin di polisi mana nih? Di tempat Sorry Di kelapa dua Kelapa dua Jadi sekarang ditahan di mana orang? Tahan di polis tansel Polis tansel Berarti udah dialihkan ke polis tansel Nah Kalau untuk tahanannya Kalau untuk pemeriksaan Oh tapi berarti Semua yang nanganin pasti Polsi kelapa dua Polsi kelapa dua Ya mudah-mudahan abis sayangan ini mungkin Segera dilakukan penyidikan terhadap CCTV itu ya? Kami yakin Itu kan mempermudah polisi beter gak sih? Betul Jadi untuk menetapkan langsung aja udah di 340 gak? Betul Ya gak sepakat Maksud ya Dan kemarin juga kami sudah menyampaikan ya Ada beberapa saksi yang menurut analisa kami Ini sangat mendukung untuk dinaikan ke 340 Makanya kemarin kami juga sudah memberikan nama-nama saksinya Perkembangannya sih terakhir Saksi yang kami berikan nama-namanya Itu bersedia untuk diminta keterangan Akan tetapi pas kalubarah Yang sebetulnya kami berkeinginan Agar semua pihak-pihak ya Yang di tempat kejadian itu Memberikan juga respon baik dan komparatif Apa yang dibutuhkan oleh kami Oke Oke dan Apa harapan dari Kalau harapan dari kuasa hukum Pertama kami ingin sekali untuk diubah ke 340 gitu ya Primernya 340 338 338 primernya Subsidernya 351 ayat 3 Oke Nah kami ingin minta tolong lah gitu Untuk 340 ini didalami Dan menjadi primernya Yang subsidiernya yang 338 Iya Karena yang tadi ya Kami tidak asumsi Ini adalah fakta yang Yang sangat menunjang kepada 340 351 itu apa sih? 351 itu penganiayaan tak Penganiayaan 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 Semoga ini masuk Kita yakin juga Kepolisian bisa Meng-proof Yang ingin kita Sebagai penghormatan terakhir kita Teredar apa Pak hempenu 340 Subsidernya 338 Ya Oke, apa yang disampaikan mas? Saya sebagai anak oban dan perwakil dari keluarga berharap laku hukum seberat-beratnya, itu aja Gak ada kata lain Ibu kamu di mata kamu gimana? Ibu saya, saya gak terbayangkan setelah ini saya masih bisa berdiri hidup tanpa ibu atau enggak Maksudnya selama ini saya itu dididik yang dibesarkan oleh ibu, perhatian selalu dari ibu Bahkan ketika jualan saja, saya masih diperhatikan oleh ibu Maksudnya ketika mandi, ketika berangkat jualan, diambilin baju, disiapin segala sesuatunya Jadi ketika momen itu sudah tidak ada, saya tidak terbayangkan apa yang akan terjadi pada diri saya Dan tidak pernah terfikirkan ibu kamu akan mengalami hal seperti ini ya? Tidak pernah terfikirkan Ibu kamu sebelumnya pernah punya musuh atau berat-rat sama orang? Alhamdulillah ibu saya dikenal dengan sosok yang amat baik, humble, ramah ke setiap orang Jadi saya dengan kejadian ini saya juga tidak menyangka kok ada orang-orang yang tinggal terhimpusnya Ya betul saya sih ini sudah psycho ya, tapi jangan sampai orang ini bilang atau ditetapkan sakit jiwa ya Nanti lemah tidak hukuman jangan sampai, jangan pura-pura gila loh Dan betul saya sih keluarganya ini malu sih, keluarga-keluarga begini Tiga, gulung udara dingin, ya Tahun 3-40 berarti ancamannya hukuman mati atau tua ada di luar? Atau 20 tahun Atau 20 tahun Ya vera di Sambol lah kalau lebih Senyong Salah? Ya Kamu berapa saudara? Saya anak tunggal sematawayang Anak tunggal? Bapak tidak ada? Bapak tinggal dari kecil Tidak tinggal dari kecil, jadi kamu tinggal sendiri? Sama keluarga, Alhamdulillah ada keluarga Cuman yang paling support emak saya itu cuman mama sangat kawak-kawak. Sebaltambar lagi. Tidak ada orang yang lebih peduli terhadap ibu saya. Padahal terhadap diri saya sendiri. Saya benar-benar hancur. Saya tidak pernah merasakan sakit seperti ini selama hidup saya. Saya stres, hati saya hancur. Tubuh saya, fisik saya lemah. Maksudnya saya kehilangan benar-benar kehilangan arah setelah tidak ada mama. Yang terlambat baik. Benar-benar saya tidak kuat mama. Saya hanya ingin keadilan buat mama gitu. Saya akan memperjuangkan keadilan buat mama sampai titik darah perhambisan. Insya Allah. Untuk warna-warna terakhir mama kamu. Pelaku akan mendapatkan pengumuman yang setingpal dan polisi. Jangan sampai salah menerapkan pasal. Kalau memang ini dirasa adalah pembunuhan rencana. 340 lakukan. Dan menurut logika berpikir sederhana saya sebagai orang awam harusnya masuk 340. Itu ya itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadikan dan dijadikan pelajaran. Jangan menggunakan emosi sesaat. Yang akan merugikan dirimu dan juga orang lain. Apalagi mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ini saya tahu nih. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang berakal pendek. Orang-orang yang emosional. Ya. Orang-orang. Saya makan ya. Saya itu paling gak suka. Dalam orang-orang awam harusnya. Kalau di karyawan saya udah rahimah personal. Mendingan gak usah di saya deh. Saya paling benci orang yang emosional. Itu kamar mata yang akal pendek udah ngeri. Ya kan. Dan jadi pelajaran gue semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.